Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara gratifikasi atas nama Arvan mantan PLTKD SPUPR Provinsi Jambi ke Pengadilan Tipikor Jambi pada selasa siang. Tim dari Jaksa Penuntut Umum tiba sekira pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Usai menyerahkan berkas dari tim Jaksa Penuntut Umum, Surya Dharma menyebutkan ada nama lain bersama mantan PLTKD SPUPR Provinsi Arvan yang menerima gratifikasi dari sejumlah rekanan. Terkait saksi dalam berkas dakwaan dirinya mengaku ada 150 saksi namun jumlah saksi yang akan dipanggili persidangan melihat mekanisme pengadilan. Arvan dalam perkara ini akan didakwa dengan dakwaan alternatif dakwaan pertama pasal 12b junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 65 KUHP. Dakwaan kedua Arvan didakwa dengan pasal 11 junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 65 KUHP. Surya menyebutkan Arvan menerima gratifikasi dalam tiga mata uang yakni 7,1 miliar rupiah, 100 ribu dolar Singapura, dan 30 ribu dolar Amerika Serikat. Untuk mekanisme persidangan, Surya mengatakan nanti akan menyesuaikan tergantung kesepakatan antara pengadilan dan jaksa penuntut umum apakah secara online atau langsung. Terpisah penasehat hukum Arvan Helmi mengatakan pihaknya telah menerima salinan berkas dakwaan untuk kliennya. Dirinya juga telah melihat Arvan di dalam lapas dengan keadaan sehat. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jambi Andri Roni mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari berkas perkara tersebut. Jika sudah selesai, maka pimpinan akan menentukan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Sebelumnya, mantan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arvan juga tersandung kasus suap ketok palu RAPBD Jambi 2018. Dalam kasus tersebut, Arvan difonis bersalah dan dihukum 3 tahun 5 bulan penjara di pengadilan tingkat pertama. Namun hukumannya berkurang menjadi 3 tahun penjara di tingkat banding.